Tuh ada gambar logo polisinya ada pak ya Disini juga nyala logo polisinya Itu di semua lembar atau cuma depan doang? Di semua lembaran pasti kalau di center nyala dia pak Kita pastikan dulu nih Tuh kita pastikan guys teman-teman kita lihat semua tuh teman-teman Dia pelajaran buat kita pak Tuh dia ada lambang polisi sama ada bercak-bercaknya ya pak ya Bercak-bercaknya kalau di center nyala Bercak-bercaknya nyala lambang polisi Dan jangan lupa di tengah BBKB itu ada kayak sejenis benang yang nyala ya Kelihatan ya teman-teman ya Tuh ya om ya kelihatan ya tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah lor untuk malam ini Kenapa? Mobil Honda GS RS tahun 2014 yang dimana tadi siang diposting melalui media sosial Malam ini langsung laku Ini pembelinya Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Satria Mobilindo Ini yang punya nih Halo selamat malam warahmatullahi wabarakatuh Gini nih Bisa aja kita lagi baru Ambil nih mobil dari Di bagian kita nih Satria Mobilindo Mobil ini mobil GS RS 2014 Warnanya ada tau sendiri kan warnanya apa gitu kan Kuning Macan kuning Aku mau ngecek nih ceritanya Nomor rangka nomor mesin ini bener apa Enggak gitu ceritanya gitu kan Cara ngeceknya gimana John? Cara ngeceknya yang pertama kita akurin dulu Nomor mesinnya dan kekurangkan nomor mesinnya yang terletak Di kap motor di bagian mesin kita buka dulu seperti ini ya Buka dulu poti kapnya kan? Iya Kenapa kita buka dulu kakak? Luangin banget loh gimana? Kita buka kapnya Boleh lah kita namanya Memulang Tempat nomor mesinnya Kalau di GS 2014 ada di sebelah sini Nah Agak gelap ya karena suasananya malam mohon maaf Nah Ini semua GS yang Model GK5 disitu Atau yang model lama disitu juga? Model lama juga disini Kalau khusus nomor mesin ya Oh sama lah Beda dengan nomor rangka Tolong Kita bacakan nomor rangka sama nomor mesinnya ya om ya Kita lihat struktur kan di STNK dan BPKB-nya Boleh boleh Biar lebih enak ini om Saya bacakan nomornya Om lihat nomornya di BPKB-nya Oke Kang Baca Kang Oh iya kita lihat nih Nomor rangka nya Karena malam Harus kita bantu pakai senter ya om Udah yang itu aja Karena yang disitu Iya Aku bantu Baca dulu Aku bingung mau manggilnya apa nih Apa aja om Yang penting enak om Anjay Sudah siap ya om ya Untuk nomor mesinnya Oke 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 L15Z5 L15Z5 L16 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 Sebentar om agak tertutup L15 kali Sik Sis Sabu des Siku 10 15 29 4 Om Oke aku Sik Untuk nomor rangka nya Dia disimpulkan sini Pak Ini sama semua semua jas disitu cuma apa gimana? beda-beda pak, ada yang 2012-2013 di jok belakang kalau tahun segini disini pak kita sebutkan ya pak untuk nomor rangkanya ya karena malam jadi kita pakai bantu senter nih waduh sudah siap? M H R G K 5 86 0 E C 40 92 70 oke aku ya rekan-rekan sip nah aku mau tau juga nih ini ceritanya gimana nih? kalau kita memastikan ini BBKB asli apa enggak? gitu kan asli apa enggak? gimana itu? maksudnya? ya pertanyaan yang bagus sekali itu pak pertanyaan yang bagus dan karena banyak yang oknum-oknum yang menyalahgunakan seperti itu pak supaya lebih bagusnya kita adaptriknya pak seperti ini pak biar lebih enak disini ya pak, ya ditutup ya biar lebih terang oke kan seperti ini pak kita lihatnya dia kita gunain pakai senter ultraviolet ini pak senter ultraviolet ini kita senterkan kalau dokumen asli dia akan minggu nyala ya seperti ini contohnya pak tuh dia akan nyala tertulis pokoknya ada gambar itunya ya? nah BBKB tuh ada gambar gambar air lah logo polisinya ada pak ya disini juga nyala logo polisinya itu di semua lembar atau cuma depan doang? di semua lembaran pasti kalau di senter nyala dia pak oh iya nah kita pastikan dulu nih tuh kita pastikan guys teman-teman kita lihat semua tuh teman-teman dia pelajaran buat kita pak tuh dia ada lambang polisi sama ada bercak-bercaknya ya pak ya bercak-bercaknya kalau di senter nyala lambang polisi dan jangan lupa di tengah BBKB itu ada kayak sejenis benang yang nyala ya kelihatan ya teman-teman ya oh iya om ya kelihatan ya tuh ini senternya senter biasa apakah semua senter bisa begitu apa beda nih? ini senternya khusus pak ultraviolet ini tuh nyala kalau senter apa bisa nggak? nggak bisa pak apa coba dibandingkan coba Kang? nih kalau pakai senter HP dia nggak bakalan nembus kalau senter HP ya coba kita lihat rekan-rekan kalau senter handphone dia tidak akan oh iya bener ya nembus kalau senter handphone kalau pakai senter ini pasti dia langsung nembus ultraviolet oh iya emang udah alatnya hmm iya 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 nah kalau di faktur dia kalau honda kalau honda di faktur nyala dia kalau selain honda ada yang nggak nyala sih pak di faktur seperti ini pada faktur karena lahirnya unit kendaraan itu pertama itu faktur dulu pak eh sorry mohon maaf kalau honda tidak nyala yang nyala apa ya waktu tiga Toyota pak honda tidak nyala di sini ada lombang kalau yang lain eh hologram iya ada logro honda enggak, karena kertasnya beda dia nah, yang penting lagi harusnya disini, disini dia akurin di nomor ini ada nomor yang nyambung kesini pak, biasanya itu bisa juga dicek pakai barcode sih, keluar nanti barcode pakai handphone ya pak, barcode nih, ada barcode nya disini nomor 00733270, disini harus sama rata-rata minimal ada angka 77 atau 37 nah, 37 2027, angkanya ada yang mirip kesini, ke mistik iya, ini kode pak, biasanya begitu dan kalau di STMK juga sama tadi mana STMK nya? nah, kalau di STMK kita nyala dia ada kalau di STMK, kalau di sebelah sini nyala, cuman nggak seperti, ini notice ya, kalau STMK kan baliknya dia nyalanya bercak-bercak bercak-bercak tuh, bercak-bercaknya nyala kalau yang STMK nya nyala tuh, keluar STMK, Republik Indonesia gambar peta, gambar polisi, kepolisian Republik Indonesia dan yang pasti seringnya dilihatnya di atas sini pak kalau STMK asli, pasti disini ada bekas sobekan tuh, di atas sama di bawah ada bekas sobekan kalau KW biasanya tidak ada bekas sobekan seperti itu, sekian dari saya kunci kontaknya masih ada dua, barcode nya pak ya barcode masih ada dua STMK, BPKB, faktur koma, kopak kopi KTP atas 90 menit masih ada semua tergolong masih good condition pak kilometer 28 ribu kilometernya masih 28 ribu good condition pak sih setiap dari saya, bagaimana sebagai pembeli kesan-kesannya beli mobil di Satrio Mobil Indok silahkan buat masnya sesuai harapan lah ya warna kesukaan warna kesukaan tuh kan kalau pelayanan mantap apalagi mantap kilometernya sangat low nih pak kilometernya masih di angka 29 ribu mau puter-puter boleh dilihat kilometernya 29 ribu masih 29 ribu sangat low sekali pak ya mau puter-puter setirnya masih bagus gendal prosnella tua sendel rent masih kulit jeruknya masih tebal sekali sesuai sama kilometernya masih bagus sekali sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton jantar yang mencari Dry kan jantar Terima kasih.